Buat teman-teman yang terkendala mau menggunakan aplikasi Shizuku ada peringatan merah seperti ini dan disini ada tulisan seperti ini Untuk cara mengatasinya ini sangat mudah dan sangat simple banget Oke langsung saja kita ke caranya dan nanti jika kalian berhasil atau juga tidak berhasil silahkan kalian nanti tuliskan di kolom komentar ya Oke untuk langkah yang pertama untuk cara mengatasi aplikasi Shizuku ada peringatan seperti ini kalian masuk saja ke bagian firing ya Oke kemudian kita pilih developer option Kemudian selanjutnya silahkan kalian cari di bagian menu debugging USB setelan keamanan Oke ini untuk pengguna HP Redmi, Poco dan lain-lain Pokoknya silahkan aja kalian cari aktifkan dulu di bagian debugging USB setelan keamanan Kemudian kita tunggu untuk hitung mundurnya Klik berikutnya kita tunggu lagi untuk hitung mundurnya Klik berikutnya Kita klik terima Ini untuk pengguna HP Xiaomi atau juga Redmi Kemudian untuk teman-teman yang tidak menemukan menu debugging USB setelan keamanan Kalian tinggal cari saja di bagian menu pemantauan izin teman-teman Tadi ini sudah tidak ada lagi setelah di HP ini mengaktifkan di bagian debugging USB setelan keamanan Untuk pengguna HP Xiaomi Jangan lupa kalian buat dulu akun Mi cadangan Jadi kalian buat dulu akun Mi jika kalian masih tetap mengalami error untuk aplikasi sisukunya Oke terima kasih semoga bermanfaat Sampai jumpa